Begitu saya melihatmu, saya yakin sebuah petualangan akan terjadi. Tiga bulan yang lalu, saya penasaran dengan patung megalit yang ada di lembah bada. Hari ini, saya tiba di lintasan menuju patung itu. Jalanan yang mulus, matahari bersinar dengan baik. Suhunya sejuk karena banyak pepohonan yang tumbuh dengan subur di sini. Banyak hal-hal baru yang saya lihat. Pepohonan yang diselimuti dengan lumut, bunga anggrek yang tumbuh di tebing bukit, tanah yang berwarna hitam, sampai dengan air kuala yang berwarna Coca-Cola. 70 km lintasan ini akan kami lalui, memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan tanpa istirahat. Lintasan yang tidak begitu lebar mengharuskan kami ekstra hati-hati melalui jalur ini. Kemungkinan penyebab air kuala ini berwarna Coca-Cola karena pembusukan tanaman di hutan menyebabkan kandungan asam humus yang cukup tinggi. 15 menit saya memantau kuala Coca-Cola. Saya tidak melihat seekor ikan pun ada di sini. Hanya ada kumbang dan serangga yang beraktifitas. Lembah Bada adalah lembah yang terletak di Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di tempat ini terdapat puluhan patung megalitik yang didirikan pada abad ke-14. Sampai sekarang masih jadi misteri tujuan patung-patung tersebut dibuat. Satu jam setengah kami sudah melalui lintasan ini. Kami menjumpai jalan yang sangat rusak. Ada patahan di jalan yang menyebabkan lubang besar. Jalan yang agak mendaki membuat kami sulit melintas. Kecorobohan menyetir akan membuat mobil kami rusak. Dan ternyata jalan menuju lembah Bada awalnya mulus. Selanjutnya sangatlah rusak. Kami tiba di lembah Bada. Tepatnya di desa Pada. Patung Logah, desa Pada. Arca Logah, berada di lingkungan jalan desa Pada. Arca Logah dalam arti masyarakat di sini adalah patung yang menerawang. Posisinya agak miring. Terdapat dua payudara yang melambangkan bahwa Arca Logah adalah wanita. Kami lihat teksturnya ya. Jadi ini kawan memang sebuah patung yang sepertinya dibukir. Begitu. Ini matanya. Ini alisnya. Kelihatan seperti ini dari tangan ini yang memeluk. Ini, ini, wanita ya. Tempatnya berada di bukit yang ditumbuhi banyak rumput hijau. Belakang Arca Logah ada batu yang teksturnya sama dengan Arca Logah. Jadi, di belakang patung ini ada batu yang sama persis teksturnya dengan yang ini. Jadi, dia menghadap ke arah gunung. Melanjutkan perjalanan dan terhenti di suatu tugu yang diatasnya ada patung megalit. Tugu ini ada di tengah jalan. Menuju lokasi berikutnya, yaitu desa Lengkeka. Yang menurut informasi, masyarakat sini. Di tempat ini ada patung monyet. Minimnya petunjuk mengharuskan kami banyak bertanya pada masyarakat setempat. Jadi, ini, kita akan menuju ke patung monyet yang ada di Lengkeka. Desa Lengkeka. Jadi, kita masuk lorong begini. Ini ada kolam. Oh, kolam apa? Oh, ada sungai kecil juga. Di tengah perjalanan menuju patung monyet, kami melihat ada tiga. Batu megalit. Batunya bulat, di atasnya ada seperti jalur air. Ada juga yang batunya bulat, tengahnya berlubang seperti sebuah tempayan rasaksa. Di mana mau nyatakan? Di sana juga masih ada arcanya. Coba kita lihat. Nah, ini kita berada di sawahnya orang, kawannya. Nah, ini juga. Ini orang zaman dulu. Bagaimana ya cara lubang ini ya? Ini batu ini. Selanjutnya batu. Ini pecahannya. Sudah pecah. Berat sekali. Ini juga. Seperti begini, nih. Oke, kita lanjut mencari patung monyet. Ini adalah patung monyet menurut beberapa masyarakat di sini, tetapi saya tidak melihatnya seperti patung monyet, lebih ke patung manusia. Oke, kita lanjut mencari patung monyet menurut beberapa masyarakat di sini. Oke. Seperti begini. Ini arca monyet. Oke. Kami melanjutkan ke lokasi berikutnya, desa bewa. Di sini ada arca maturu, di situ suso. Ini juga. ini juga kalau disini jalannya itu untuk ke suso itu agak susah ya harus merewati jalan-jalan kecil dan tidak bisa dimasuki oleh mobil jadi harus jalan kaki begitu selamat menikmati saya melihat beberapa rumah yang tidak berpenghuni ini adalah arca maturu di situs suso masyarakat sini menyebutnya arca maturu atau dalam bahasa indonesianya patung tidur arca maturu adalah patung laki-laki patungnya lumayan besar mendominasi warna hitam kalau dari bentuk ini adalah seorang laki-laki patungnya ini hidungnya tapi itu puh ini hidungnya ini matanya alisnya tangannya pun kelihatan ini begitu ini megalithicum yang ketiga ya gebran ya yang kita dapat ya eh keempat ini yang keempat megalithicum yang keempat yang kita dapat oke kita next ke polindo kami lanjut ke lokasi berikutnya yaitu padang sepe desa kolori disinilah letak patung terbesar di lembah badak tingginya kurang lebih 3 meter patung ini adalah ikon dari lembah badak oke saat ini kita berada di megalith polindo sepe jagar budaya desa kolori kecematan lore barat kabupaten poso arti polindo adalah sang penghibur megalithicum megalithicum adalah bentuk praktik kebudayaan yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen megalith menjadi tanda utama keberadaan tradisi megalith tradisi yang muncul di beberapa tempat di bumi ada matanya hidung kemaluan berarti laki-laki ini tangannya saya melihat di tempat ini ada banyak bekas gelas air mineral dan tisu yang berhamburan sangat disayangkan bila lokasi ini tidak kita rawat bersama jangan mengambil apapun kecuali gambar jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kesadaran pengunjung sangatlah penting di situs megalith ini itu bagus meninggalkan sampah-sampah mereka disini megalith lembah badak glore lindu adalah yang tertua di indonesia yang terakhir menjelaskan menjelaskan kecuali ikan tidak tidak Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini?